Aku insan mama Terlepas dari Kudaran jauh Halo pemirsa dimanapun anda berada Selamat bertemu lagi dengan channel saya Channel Anang Afra Channel yang selalu memberi informasi Atau memberi inspirasi Pada orang-orang luar biasa Baiklah pemirsa Siang kali ini Saya sudah bersama Mbak Lis Mbak Lis ini merupakan Seorang kibotis dan merupakan Seorang vokalis yang suaranya Nanti bisa Dibuktikan sendiri dan bisa didengarkan sendiri Ini suaranya Rumah yang bagus pemirsa Ini suaranya ini sangat tinggi Sekali Tapi ini Mbak Lis ini yang namanya manusia Mbak Lis ini mempunyai sedikit kekurangan Mbak Lis ini merupakan Seorang tunamitra Tetapi dia suaranya Dan mainnya kibot luar biasa sekali Daripada pemirsa yang ada di rumah penasaran Marilah ikuti obrolan saya dengan Mbak Lis Oke selamat siang Mbak Lis Selamat siang Mas Anang Oke Mbak Lis terima kasih telah mampir ke channel Anang Afra ya Mbak Lis Iya Ya maaf sekali mengganggu Mbak Lis Tidak apa-apa Ini Mbak Lis saya mau tanya-tanya dengan Mbak Lis Ini maaf ya Mbak Lis Mbak Lis ini karena tunamitra ya Mbak Lis Ya ini dari kecil atau gimana Mbak Saya sejak lahir Sejak lahir Ya tidak apa-apa tetapi yang maha puasa Atau yang di atas memberi Mbak Lis kelebihan ya Mbak Lis Ya amin Mas Ini Mbak Lis yang saya dengar itu Mbak Lis Itu bisa main kibot ya Mbak Lis Iya sedikit-sedikit Jangan sedikit-sedikit Katanya ini Mbak Lis pintar sekali ya Mbak Lis Mbak Lis kapan jenengan mulai belajar main kibot Mbak Lis Saya mulai belajar tahun kibot tahun 2001 2001 Berlatih sudah berapa tahun Mbak Lis Bahasnya lumusan SMA itu 2001 Dari 2001 mulai dasar dari 2002 mulai lancar itu 2002 Oh 2002 mulai lancar berarti hanya latihan satu tahun Mbak Lis ini karena kalau saya ya saya saja yang istilahnya bisa memandang atau meningkat kibot ini ya Ini kalau saya ini susah mainnya Kenapa Mbak Lis itu bisa Mbak Lis itu kalau mengganti-ganti apa namanya pakai flash di satu yang lainnya itu saya tahu Saya itu kadang-kadang bingung Mas Saya sendiri pun bingung Ya karena saya sering diajari sama teman-teman player Iya Dari baik Mas Klawor Iya Dari Mas Nat Danas Dari Pak Sungkono ataupun player-player yang main Jadi saya mungkin mereka salutnya kok saya cepat bisa dalam memainkan keyboard Juga sama Mas Pawan dari Magelang itu Lalu dengan saya pasti ketemu Coba Lis kamu main Saya nggak bisa terus pada ketawan Kadang-kadang pada ketawan Terus itu saya juga pernah diajarin sama Pak Sindu dari Magelang Itu juga mereka seneng Mas Febi Itu juga saya ucapkan juga banyak terima kasih sama teman-teman Terutama sama Pak Sungkono yang player paling terbagus di tengah dong Mas Oh itu berarti Mbak Lis itu mainnya pertama diajari atau tidak? Iya diajari 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 maksudnya diajari cara memasangnya Kalau dulu kan pakai diskette Mas saya Oh tapi ini cara memper Memper Namanya cara mengenali Mengenali nadanya itu gimana Mbak Lis? Hanya mendengar atau gimana? Hanya mendengar Hanya mendengar Hanya mendengar Sudah bisa Luar biasa sekali Pemirsa yang ada di rumah Ini ternyata Mbak Lis ini Pelajar keyboardnya hanya mendengar saja Ini insting atau otodidak Tetapi Mbak Lis ini bisa melakukannya Jadi saya kalau main secara manual Secara manual ya? Jadi saya kalau pakai Mas dia sempat Sempat Mas Paling hebat Kalau misalnya saya capek Kurang hati Terus kalau kerencang ataupun apapun itu paling saya manual Oh seperti itu? Saya sukanya manual karena manual itu enak Mas Jadi saya menghibur pada para player-player Kalau bisa manual lah Manual saja? Ya karena kalau manual itu bisa benar-benar memperlihatkan tangan berikan Oh iya Kalau manual itu berarti kita bisa memperlihatkan apa caranya skill kita ya Mbak Lis? Ya kalau aplikasi itu kan anak kecil pun bisa masak Ya tinggal masak Lalu kita nyanyi Ya Ya ini Mbak Lis soal keyboard Nanti Mbak Lis coba ya Nanti bisa saya ya Ini saya juga pernah dengar Itu Mbak Lis itu panjang katanya itu kalau nyanyi itu suaranya tinggi sekali Betul nggak Mbak Lis? Siapa bilang mas? Ya Alhamdulillah pernah menduduk di juara sejawa tenah mas Wah lomba apa itu Mbak Lis? Itu lomba nyanyi pop sama kroncong Nyanyi pop sama kroncong? Ya saya dulu itu diuji lagu Nick Astrio mas Iya Ginggi sekali Pakai nada apa itu? Itu pakai nada F gitu Wah luar biasa sekali Terus itu saya kalau kroncongnya itu biasanya merknya hebiko sendang Iya Terus saya mencoba lagu campur sari kok yang bisa Alhamdulillah mas Saya padahal saya paling masih-masih latihan Iya Seperti kita punya keinginan jangan sombong lah Iya bener-bener Kita merendah lah karena merendah itu adalah orang yang terpuji lah Iya iya Mbak Lis itu pernah nyanyi itu juara itu tahun berapa Mbak Lis? Saya tahun 96 Tahun 96? Iya Sudah pernah juara satu sejawa tengah Iya Itu nyanyi lagu pop atau kroncong atau? Nanyi lagu pop Nyanyi lagu pop Terus 97 saya lomba nyanyi lagu ardila juara satu di pop Dan menggelang Luar biasa sekali pemirsa yang ada di rumah Nah ini Mbak Lis ini ternyata sudah mantap sekali Ini daripada pemirsa yang ada di rumah ini penasaran Bagaimana cara Mbak Lis memainkan keyboard secara manual Tidak memakai flash disk Dan bagaimana Mbak Lis menyanyikan lagu yang natanya tinggi Baiklah sekarang kita lihat Mbak Lis Mbak Lis sekarang saya mau lihat Mbak Lis memainkan keyboard Tetapi yang manual saja ya Saya mau menyanyikan lagu karangan saya mas Ya Judulnya Kelis Wah Ini pemirsa yang ada di rumah Memang ini Mbak Lis ini ternyata mau nyanyi lagu kenangan Atau nyanyi lagu kebuatan sendiri ya Mbak Lis Oke Mbak Lis silahkan Mbak Lis saya lihat Oke pemirsa kita lihat Mbak Lis menyanyikan lagu ciptaan sendiri Oke Ini Lisa ya Ini judulnya Lisa Kalau bisa pakai nada yang tinggi Mbak Lis Iya siap Ini pemirsa yang ada di rumah itu tahu Oke siap Oke 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 Sumirsa kita dengarkan Kecilin sedikit Mbak Lis biar Biar kotaknya kita masuk Ini aku bertanya pada desir angin malam dimanakah Kau kasih Sekian lamanya sudah Diriku selalu gelisah Gelisah Di dalam penantian Ini aku mencoba melupakan dirimu Namun aku tak kuasa menahan hasratmu Rasa kasihku padamu Rasa cintaku padamu Umbara Tidaklah ku rindu Datang Datang Datanglah Oh kekasihku Datanglah Di malam ini Datang Datang Datanglah Oh kekasihku Kekasihku Datanglah Oh kerika Lotanya dalam inti Agar Kesam Ciwaku Tuk Terlalu Jadi hidangku accumulated Oke ini pemirsa Ini barusan kita lihat Menyanyikan laku ciptaan sendiri Ini laku ciptaan sendiri ya Mbak Riz Luar biasa sekali pemirsa Selain bisa main keyboard Bisa nyanyi dengan nada yang tinggi Sudah dengar berhadi Ini juga bisa menciptakan lagu sendiri Luar biasa Ini tadi sepertinya Ini pemirsa Ini Pak Padal pakai nada di Mbak Riz, ini lagu ini menciptakan tentang apa Mbak Riz? Kerinduan pada seorang kekasih Kerinduan pada seorang kekasih Luar biasa sekali Kapan Mbak Riz mulai membuat lagu? Saya membuat lagu tahun 2011 Tahun 2011? Luar biasa Ini berarti lagu tahun 2011? Iya Tapi belum pernah dipublikasikan Luar biasa pemirsa Kapan-kapan saya duet ya Mbak Riz sama saya Karena lagunya ini sangat bagus sekali Oke Mbak Riz Sekarang selain Lagunya Misalnya kalau menyanyikan lagunya Orang lain yang paling tinggi Lagunya apa Mbak Riz? Yang paling tinggi lagunya Mintanya yang dikasih Apa Nika Ardila? Wah saya minta Ya terserah Mbak Riz saja Yang Nika Ardila sih ya Tapi keyboardnya jangan terlalu besar-besar Oh iya Ini suaranya saja Suaranya saja Mbak Riz Yang dibisarkan Biar pemirsa yang ada di rumah Tahu dengan suara Mbak Riz Itu mantap sekali Pemirsa luar biasa Saya salut sekali Saya merinding Melihat Mbak Riz main keyboard ini Wah Wah Ternyata mantap sekali Oke Mbak Riz Tetapi kalau bisa pakai Manu saja Mbak Riz Ini apa Keyboard yang manual saja Mbak Riz Ya ini manual-man terus Itu liatkan Mbak Riz Oke kita mendengarkan Mbak Riz Ini Ampad gram ya Mbak Riz Iya Oke sebentar Pemirsa harus sabar ini ya Ya pakai piano saja ya Iya piano saja Mbak Riz Tapi nyanyinya yang keras ya Mbak Riz Iya Yang paling tinggi Itu pilihan pemirsa yang dari rumah Tahu ini Mbak Riz ini kelebihannya Ternyata luar biasa Sebalik pemirsa Saya saja kalau nyanyi Pakai nada ini saja Pemirsa ngelopor ya Mbak Riz Tapi Mbak Riz ini Pake nada F ya Iya Silahkan Oke Kita dengarkan dulu Mbak Riz Oke pemirsa Kita Kita dengarkan dulu Mbak Riz Kehidupan ini Seakan tiada sinar Tak hanya mu Ku jauh pembahangka Dari satu keyakinan Di dalam gelap Di dalam gelap Pasti ada terang Terima kasih telah menolong Mbak Riz Terima kasih telah menolong Mbak Riz Terima kasih telah menolong Mbak Riz Oh itu rahasianya dari Mbak Riz Hanya itu saja Baiklah pemirsa Ini saya barusan Saya ngobrol-ngobrol dengan Mbak Riz Terima kasih Mbak Riz Setelah mampir ke channel Anak Afra Channel Anak Afra Hanya bisa berdoa Mbak Riz Semoga Mbak Riz Kedepannya selalu sukses Dan dapat cita-cita Mbak Riz Sebagai penyanyi Mudah-mudahan tersampaikan Mudah-mudahan dari channel Anak Afra ini Pemirsa yang ada di rumah Atau produser-producer yang ada di rumah Jika ingin merekrut Mbak Riz Ini sudah siap ini Suaranya mantap sekali ini Oke Mbak Riz Terima kasih telah menonton channel Anak Afra Ya saya jaga mengucapkan banyak Terima kasih Pada pemirsa Juga buat para player-player Yang sudah mendidik saya Juga pada Mas Anak Afra Yang sudah menempatkan diri Untuk menurut saya Oke Terima kasih Mbak Riz Iya Selamat sama Mas Baiklah pemirsa Barusan saya ngobrol-ngobrol Dengan Mbak Riz Mbak Riz ini menempatkan Maaf sekali pemirsa Menempatkan seorang tunal nitra Tetapi Mbak Riz ini diberikan Kelebihan yang sangat luar biasa Mbak Riz selain bisa Bermain keyboard Itu suaranya juga Mertu sekali Dan nyaris sekali Jika saya mendengarkan Tadi hati saya Wah Pindahkan luar pemirsa Karena suaranya Bagus sekali ini Selain bisa Main keyboard Bisa nyanyi Juga bisa Menciptakan lagu Ternyata pemirsa Di negeri ini Banyak orang-orang luar biasa Belum terekspos Terima kasih pemirsa Telah menyaksikan channel Anang Afra Saksikan channel Anang Afra berikutnya Dengan orang-orang luar biasa Yang ada di negeri kita Oke Jatah Mbak Riz Jatah Mbak Riz Terima kasih